Intro Hey teman, kita dari Dari SMA22 Kami di Tunggu Palawan Sekarang membahas masalah-masalah Yang terjadi sebelum Terjadinya proklamasi Terima kasih Halo teman, perkenalkan nama saya Matal di Wibowo Saya akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Sebagai menegak Bangsa Indonesia Ya ini Memasuki tahun 1945 Posisi Jepang dalam menghadapi sekutu Semakin tidak Menguntungkan tanda-tanda Bahwa Jepang akan kalah Perang sudah mulai kelihatan Saya akan menjelaskan tentang sidang WBKB WBKI Di sini terdapat gambar dan replika tentang bersidangan Halo teman, saya WBKB Halo teman, saya WBKB Saya akan menjelaskan tentang sidang WBKB Sidang pertama WBKB 29 Mei sampai 11 Juli Sidang pertama WBKB ini Membicarakan Mengenai rumusan dasar negara Indonesia berdeka Kita WBKB dalam Pembukaannya Meminta Pandangan Pada para anggota Mengenai rumusan dasar negara Indonesia tersebut Toko-toko yang Mengusulkan Rumusan dasar negara tersebut Anwar lain Muhammad Yamin Profesor Doktor Sukomo Insinyur Soekarno Dan Isi biakam Jakarta Jakarta Yaitu sebagai berikut Satu Ketuhanan Dengan Ketuhanan Dengan Dengan Ketuhanan Dengan kewajiban menjalankan Sejarah Islam bagi penul-penulunya Besar kemanusiaan yang ada Yang asli dan beradab Yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Rakyatannya yang dipimpin oleh hikmat Kesejahteraan Dalam Pengusiawanatan pemakilan Memujudkan suatu keadilan Khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia Teman-teman saya Nama saya Kawa Yudi Saya akan menerangkan sidang BPU BKI yang kedua Sidang BPU Membahas Peranjangan Undang-Undang Dasar Termasuk mengenai Pembukaan Perambul oleh Panitia Peranjangan Undang-Undang Yang diketuai oleh IR Soekarno Panitia Perancang ini Kemudian Membentuk Panitia Kecil Untuk rumuskan perancangan UD Dengan segala Pasal-pasalnya Pemimpin Panitia Kecil Adalah Mr. Sukomo Mr. Sukomo Dengan Anggotanya MR Wongso Negoro MR Ahmed Suparjo MR Ahmed Mayram Mish MR Eribe Sigi H Agus Aji Salim Dan Sukiman Meskian dari saya Terima kasih Terima kasih Tengah 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 Sekarang saya sudah keluar dari tempat sejarah untuk pelawan Surabaya, mari ikuti saya. Ayo guys, sekarang saya di luar Monumen Sejarah untuk Kepalawan dan saya sudah tadi menjelaskan tentang Surabaya, Surabaya tentang sejarahnya. Sekarang saya di luar dan saya bersama Puternanda dan ini Kiki. Saya capek guys. Hai guys, sini tempatnya pelawan guys. Perjuangan tanpa batas guys, disana guys, pelawan yang tidak dikenal guys. Coba dilihat guys, disana guys. Ante atau Surabaya guys. Ini pelawan-pelawan. Ini tempat Monumen Sejarah untuk Kepalawan. emerik funny. Saya akan sehingga saya. Saya akan menjelaskan. Saya tidak menjelaskan saya ada sebelumnya. Putra Nanda akan menjelaskan perjualan Rengas Dengklok dan ini adalah negara Surabaya Wetel Majapahit yang dulunya menyebabkan di daerah Belanda Pertiwara Rengas Dengklok adalah penyakit itu Pertempatan antara ulangan Tukor dan Pemuda Pemulan Pemudaingut ada Malik, Perusalef, Bingsu Buntok, Wikana dan lain-lain dan ulangan Tua itu Soekarno, Pemantata dan Awas Barco B. permulusan tapi proklamasi Indonesia Surabaya Hebat Pemulan dan T지를 Sarangat Untuk kurang lebih pukul 10.00, Muhammad Datta datang ke Rumah Indonesia di Sinius Karno untuk membacakan teksting programasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum teksting programasi dibacakan, Soekarno membacakan isi pidato. Meskipun mengalami pasang surut perjuangan bagi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, tidak pernah berhenti, jubah dengan bangsa dan kekuatan diri bangsa Indonesia berdekat bulat menentukan nasib bangsa dan tanah. Setelah itu, berdaerah dijahit oleh Fatma Mahawati dan diketik oleh Sayyuki Seling. B. Perjuangan setelah mengurangkan kemerdekaan. Jadu, penyebaran penyeberluasan pemerintahan proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Kegiatan peperomongsa B. Kegiatan gaduh diberitakan dam. Jumai C. Perjuangan perluasan pilihan programasi. B. Raksasa di lapangan dikadang. Tiga pernyataan silisutan awal dikondokan. B. Tindakan heroik di berbagai daerah. Tindakan berbagai daerah. A. Heroik. Tindakan heroik Jakarta, Surafaya, Selawasi Selatan. Heroik Bali. Dan tindakan heroik di Palembang. C. Penegakan kertalutan negara Indonesia. Setelah programasi kemerdekaan pada tangan kelas-kelusif 1945, kesibukan para pemerintah nasional dalam mengatur tataan-tataan negaraan. Untuk mengatur tataan-tataan negaraan, penitian persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI segera mengadakan sidang-sidang. Hasil sidang. Khususan PPKI adalah satu, mengesahkan perancangan undang-undang dasar negara dan dibahas dalam sidang PPKI. Menjadi undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Dua, membeli dan menangkat presiden dan pakir presiden sebagai pelaksana pemerintah jaksa dari negara Republik Indonesia. Yang baru, tiga, membutuhkan komitmen nasional sebagai lembaga yang mematuhkan presiden dan melaksanakan tugas-tugasnya sebelum keputusan berakhir, atau BPR. Sekian, guys. Sekian dari kami. Terima kasih. Ini kami di Hotel Majapahit. Yang sudah menyelesaikan tugas secara pembinatan Pak Aris secara maginesis bersama Pak Aris. Ya, si.